Intro Pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi sungai di Sumatera Barat, tinggal seorang yang sangat baik. Pak Lebay namanya. Pak Lebay sangat ramah dan suka menolong. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menyayanginya. Suatu hari, ia kedatangan seorang tamu dari kampung Hilir Sungai. Ternyata, tamu tersebut bertujuan untuk mengantar undangan kepada Pak Lebay. Assalamualaikum, Pak Lebay. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya, Pak. Dari kampung Hilir. Mau mengantarkan undangan. Oh, undangan dari siapa? Ini undangan dari Pak Amar, di Hilir Sungai. Baiklah. Terima kasih, ya. Pak Lebay sangat senang, karena undangan itu adalah undangan hajatan. Beberapa menit kemudian, Pak Lebay kedatangan tamu lagi. Tapi, untuk yang satu ini, tamunya dari kampung Hilir Sungai. Assalamualaikum, Pak Lebay. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Kedatangan saya mau mengantarkan sebuah undangan. Ini undangan dari Pak Hamid, di Hulu Sungai. Terima kasih, ya. Baiklah, Pak Lebay. Saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Pak Lebay bahagia mendapat undangan untuk hajatan. Namun, dia juga gundah. Karena undangan hajatan itu, hari dan jamnya sama. Aduh, bagaimana ini? Mana yang harus aku hadiri? Kedua undangan hajatan ini, jatuh pada hari dan jam yang sama. Pada hari yang ditentukan, Pak Lebay mempersiapkan perahu untuk menuju tempat hajatan. Dengan penuh semangat, Pak Lebay menghayuh perahu berangkat menuju hajatan. Di tengah perjalanan, Pak Lebay membayangkan makanan apa yang akan dihidangkan di kampung Hulu Sungai. Setahunya, jika ia menghadiri undangan di daerah Hulu, Ia akan mendapat dua buah kepala kerbau, Karena kampung Hulu terkenal dengan masakan kepala kerbau yang lezat dan nikmat. Wah, makanan apakah ya yang dihidangin di kampung Hulu Sungai? Pasti di sana aku akan mendapat dua buah-buah kepala kerbau, Karena kampung Hulu terkenal dengan masakan kepala kerbau yang sangat lezat dan nikmat. Namun, Pak Lebay juga teringat bahwa masakan orang hilir juga sangat sedap, Walaupun jumlahnya tidak sebanyak masakan orang Hulu. Aduh, bagaimana ini? Tapi, masakan orang hilir juga sangat sedap, Walau jumlahnya tidak sebanyak masakan orang Hulu. Baiklah, aku akan mengayuh ke Hulu saja. Ah, tidak-tidak, sebaiknya aku kehilir saja. Hari semakin sore, Tiba-tiba, salah seorang tetangganya melewatinya dan berkata, Ia baru saja menyantap tiga kepala kerbau di Hulu. Hai, Pak Lebay, Aku baru saja menyantap tiga kepala kerbau di kampung Hulu. Hah, benarkah? Baiklah, aku akan ke kampung Hulu saja. Mendengar hal itu, Pak Lebay sangat lapar. Cepat-cepat dikayuhnya sampan menuju Hulu. Ternyata, di hilir, hal yang sama pun terjadi. Pesta telah usai. Bahkan tamu-tamu sudah pulang. Yah, ternyata disini juga telah usai. Bahkan tamu-tamu sudah pulang. Ya sudah lah, aku akan pulang saja. Pak Lebay pulang dengan tangan hampa, Dan perut yang lapar. Dia mengayuh sampannya dengan pelan. Aduh, aku sangat lapar. Sebaiknya, aku mancing ikan untuk lauk makanan malam. Namun apa yang terjadi? Ikan tangapannya digondol oleh anjingnya. Saat ia menceritakan pengalaman pahitnya, Para tetangganya tertawa geli dan menjuluki Pak Lebay malang. Dari cerita ini, Kita dapat mengambil hikmah bahwa Sifat bimbal dan serakah Pak Lebay Tidaklah membuat ia mendapatkan banyak makanan dari kedua tempat hajatan. Melainkan, Membuatnya menjadi kelaparan. Karena jika saja ia berani memilih dan mematapkan tujuannya, Setidaknya, Ia akan mendapatkan makanan meskipun hanya dari satu tempat yang ia pilih itu saja. Terima kasih telah menonton!